Proyek Bocang Apa ini memang dari kantor ya yang punya proyek gitu Dan memang ada beberapa penyanyi, senior-senior semua Wilham juga salah satunya disitu yang junior Ada lagi di bawahnya yang di Bocang Apa itu ada Kenny Star yang lebih adik lagi, masih SMA Itu memang proyek dari Nagasuara yang menentukan grupnya juga dari kantor Kita tinggal dihubungin waktu itu, prosesnya cepat sih Begitu dapat info kalau udah ada pembagian grup Terus udah punya lagunya juga, beberapa hari kemudian itu langsung take vocal Gak lama, syuting, udah rilis Pokoknya dekatlah menuju bulan Ramadan Kalau aku lebih susahnya sih karena sendiri cowok ya Terus pasti ngikutin cewek-cewek dong, kayak dari nadanya Dan memang lagunya kan bukan buat duet kan Jadi pasti ada yang ngalah nih, harus mau pakai nada cowok apa cewek Karena kebanyakan cewek, jadi pasti ngikut cewek dong Nah aku lebih tantangannya disitu Karena aku nggak, kalau pakai suara normal aku nggak bisa ngikutin Jadi aku pasti pakai suara dua apa suara tiga Nah tantangannya disitu sebenarnya Karena Untuk, kalau untuk take vocalnya sih cuman sehari doang Nggak full seharian juga Karena memang lagunya juga udah familiar ya Cuman paling disitu doang yang pembagian suaranya doang Dan itu memang pertama kalinya juga ilham coba Kayak bagi suara kayak suara dua, suara tiga Tapi semuanya sih Alhamdulillah lancar waktu itu, waktu take vocal Sebenarnya dari dulu sih pengen nyanyi lagu religi ya Maksudnya untuk secara komersil gitu Karena memang sebelum di Naga Suara udah pernah juga nyanyi lagu religi Waktu itu ada artis senior yang namarin lagu Nih punya lagu religi ini buat ilham Udah dinyanyiin, tapi itu nggak sampai kayak dikomersil gitu Di promo segala macam, nggak Nah kebetulan kalau di Naga Suara ini project pertama ilham Di religi Dan ya mudah-mudahan Ya ke depannya bisa ada lagi kayak lagu religi Ya salah satunya memang karena udah punya basic religius ya Yang suka kayak ngaji gitu kan Ya pengen dari misalnya aku nyanyi nih Dari yang kayak sering lomba ngaji ya kan Ke nyanyi ya pengen juga lah Maksudnya dinyanyi juga masih tetap ada nuansa religinya Salah satunya dengan nyanyi lagu religi gitu Kalau aku sih bukan di pas momen Ramadan doang pengennya ya Memang dari dulu juga pengen banget Tapi untuk respon orang-orang mengenai Kayak haji mumpung gitu Apa namanya Pas Ramadan doang Ya gimana ya Kita Aku nggak nyalahin juga Gimana karena memang Ramadan itu Antusias Keagaman itu kayak lebih meningkat kan Jadi ya nggak menyalahkan juga Tapi Bukan berarti Di luar Ramadan itu Kita nggak pernah dengerin lagu religi Banyak juga yang memang Yang memang Cuman suka dengerin lagu religi Memang udah punya penikmat masing-masing lah Cuman mungkin pas dia awal Di momen Ramadan Itu umumnya lebih Lebih dengerin lagu religi semua Kalau takus ya nggak Lebih Justru Kalau misalnya Dianggap sebagai penyanyi religi Berarti Sukses gitu Ngebawain lagu religinya gitu Tapi Ya mau gimana pun Basicnya itu Yang sama dangdut Dan mau nggak mau Pasti balik ke dangdut Mau kolaborasi sama siapa Mau kolaborasi sama wali Kenapa? Karena pertama Udah satu label nih Di Nangka Suara Kemudian lagu-lagunya itu Religi tapi asik gitu Lagunya Kayak Salah satu itu lagu Bocang apa ya Walaupun mungkin liriknya Walaupun mungkin musiknya Nggak terlalu Yang gimana banget gitu Kesannya kan Kalau buat Ilham nih Lagu religi itu kayak Slow Kayak lebih senduh gitu kan Tapi wali itu Punya Punya ciri khas sendiri Lagunya kayak Kayak Coplak gitu Tapi punya Punya Makna gitu Kayak Udah tua masih aja Kayak bocala Boca ngapa ya Udah tua masih aja Malas sholat La boca ngapa Jadi liriknya itu Nggak senduh Tapi punya Punya makna gitu Asik gitu Oke Untuk Apa lagi ya Sekarang kan Yang lebih Identik Kalau religi di Indonesia Kan kayak opik gitu Opik juga Nah kalau Opik kan Kebanyakan lagu-lagu senduh gitu Iya kan Kayak bisa dinikmati Enak banget gitu Jadi kayak Ya pengen ngerasain juga Pengen Karena memang Ilham juga Lebih suka Lagu-lagu yang agak Lebih bisa dinikmatin Lebih dirasain Paling Pertama Paling Karena memang Kalau Aku denger-denger Kalau Personinya Wali kan Punya basic Agama juga Bahkan ada yang dari Pesantren Apa segala macam Ya pasti Kalau buat Ilham Paling nyambungnya disitu Aku dari Aku pernah Rizeklah lagunya nih Dan Suka banget lagunya Mudah-mudahan bisa collab Gitu-gitu Paling-paling gitu sih Lagu Religi memang Ilham udah pernah ngeluarin single juga di Nagasuara Itu lagu ada sama-sama happy Jadi dia Aliran kayak dance gitu Kalau promonya masih 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 jalan sih Tapi Untuk Ini nanti ada proyek baru lagi Sebenernya Udah take vokal kemarin Cuman karena Udah mau masuk ke Ramadan Jadi ke pending dulu Lebih fokus ke Ramadan dulu Nah abis Ramadan mungkin Insya Allah akan dilanjutin Kemarin udah take vokal Cuman kayaknya Mau take vokal ulang gitu Harapannya mudah-mudahan Ilham Bisa Punya lagu yang disukai banyak orang Terus Tetap bisa berkarya Di dunia Musik Indonesia Terus Apa ya Itu tadi Pokoknya Mudah-mudahan Punya lagu yang Bisa disukai banyak orang Itu juga gak sih Sampai jumpa di video Terus Terima kasih telah menonton